Nah, salah satu skill yang cukup penting untuk kamu pelajari adalah follow-up atau tindak lanjut ya. Dan kenapa follow-up itu penting dan gimana sih cara follow-up yang cepat dan tepat gitu kan? Nah, itulah yang kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Syawandres dari socialmediamarketer.it di tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi, seperti topik kita hari ini, kita akan belajar tentang cara follow-up, teman-teman. Dan mungkin, teman-teman, kalau misalkan kamu baru pertama kali mendengar apa itu follow-up, gitu kan, terus gimana caranya, nah, itu yang kita akan bahas banyak di video kali ini. Jadi, tanpa bahas-bahas lagi, langsung aja masuk ke layar laptop saya. Oke, nah, jadi cara follow-up calon pembeli itu kita rangkum jadi lima, teman-teman. Jadi, lima strategi ini bisa kamu terapkan juga. Nanti ada channel-nya juga, bisa langsung kamu aplikasikan, teman-teman, ya. Dan strategi ini sudah banyak dipakai orang lain, dan kita sendiri pakai, saya sendiri pakai, dan terbukti cukup mampu, dan bisa kamu juga pakai. Dan harapannya agar, ya, penjualan kamu bisa lebih meningkat, ya. Yang pertama adalah soal sebutkan namanya. Yang kedua adalah rekap orderannya. Yang ketiga adalah berikan dua pilihan, yang ini kurang spasi, ya. Yang keempat adalah dua kali 24 jam. Yang kelima adalah jangan memaksa mereka dan cari tahu apa kebutuhannya, teman-teman. Ini adalah lima strategi penting yang wajib ada saat kamu ingin follow-up calon pembeli atau calon prospek kamu. Kita mulai dulu dari yang pertama dan yang kedua adalah sebutkan namanya dan rekap orderannya, teman-teman. Nah, kenapa ini penting, teman-teman? Yang pertama, nama. Karena nama itu, saat saya memanggil kamu dengan nama, itu kan beda, ya. Saat teman-teman bayangin kalau ada orang yang memanggil kamu dengan nama katakanlah Andreas, gitu kan. Andreas, Andreas, gitu kan. Dengan, eh, eh, sini, sini, sini. Nah, itu kan beda, kan. Kalau Andreas itu kan terasa kayak lebih dekat. Kayak kita udah kenal lama, gitu kan. Jadi, dengan kamu memanggil nama calon prospek kamu, itu sangat berfungsi banget, teman-teman. Dan sangat mancur banget. Dan itu kita udah bahas banyak di tips closing atau cara closing yang sudah ada di video sebelumnya. Mungkin akan saya attack di sini atau di kolom deskripsi, ya. Terus, saat kamu menindaklanjuti mereka, teman-teman. Pastikan kamu mengingatkan ulang percakapan sebelumnya. Jadi, kalau teman-teman lihat, di sini saya sedang memfollow up leads orang yang ingin join kelas cooperating. Yang mana saya, yang pertama adalah sebutkan dengan Halo dengan Fikri Abdullah, ya. Nah, jadi dia tahu kalau misalkan, saya tahu dia, gitu kan. Bukan berarti kayak, Halo dengan, Halo saya dari mana, gitu kan. Itu biasanya orang kan akan enggak menerima, kan. Kenapa? Karena, ya, ini pasti kayaknya sales, gitu kan, ya. Dan semua orang nggak suka dicualin, gitu kan. Nah, dengan kamu menyebut nama mereka, itu mereka tahu bahwa, oh, ini kayaknya saya pernah kenal nih. Ini siapa sih? Jadi, nama itu penting banget, teman-teman. Dan kita mengingatkan dulu, percakapan sebelumnya yang mana, saya bilang seperti ini. Saya lihat kamu sudah daftar di kelas cooperating, tapi belum melakukan pembayaran. Nah, jadi dia ingatkan, oh iya, saya sudah daftar, tapi belum melakukan pembayaran. Itulah pentingnya kamu mengingatkan rekapan orderannya. Sama halnya kayak kamu jualan retail atau jualan apapun. Misalkan, hari ini dia sudah tanya-tanya, gitu kan. Besok kamu tanyakin lagi, misalkan, Halo, Kak Firdaus, katakanlah, gitu kan. Untuk orderan yang kemarin, gimana, Kak, apa ada yang mau ditanyakan, gitu kan. Jadi, dia ingat nih, atau untuk orderan topi yang kemarin, Kakak lebih suka warna yang pink atau biru, jadinya. Sebab stok kita semakin sedikit, katakanlah, seperti itu, gitu kan. Jadi, dia teringat bahwa, oh iya, kemarin saya ngobrol sama orang ini tentang topi biru, gitu kan. Yaudah, saya lanjut bercakapan apa. Itulah gunanya follow-up, teman-teman. Jadi, penting untuk kamu itu selalu menyebutkan namanya dan merekap orderannya, mengingatkan kembali. Kenapa ini penting, teman-teman? Karena bukan kata saya, gitu kan. Tapi kata Dale Carnegie, yang mana Dale Carnegie ini, kalau teman-teman belum kenal, saya kenalin. Jadi, Dale Carnegie ini adalah seseorang yang sangat terkenal di bidang relationship terutama. Dia punya buku yang cukup terkenal sampai sekarang, ya. How to Win Friends and Influence People. Itu, teman-teman, nanti bisa baca juga bagus banget. Yang mana, beliau telah bilang, beliau bilang bahwa, names are the sweetest and most important sound in any language. Jadi, saat nama, saat ada orang menyebutkan namanya, itu mereka akan merasa kayak, wah, apa, deket banget, gitu kan. Karena itu adalah sesuatu yang termanis dan terpenting dalam setiap bahasa. Jadi, ya, apa, kata-kata terpenting, ya. Yang hal yang menyebutkan namanya, dan bikin orang itu kayak enak, gitu kan, ngobrol sama gitu. Jadi, penting untuk kamu itu tanya namanya, terus menyebutkan namanya, ya. Yang ketiga adalah, yang tadi kan satu sama dua, ya. Yang ketiga adalah berikan pilihan, teman-teman. Dan pilihannya bukan hanya pilihan, tapi dua pilihan, teman-teman. Kenapa ini berbeda? Cara coba, teman-teman, kamu lihat, kalau di chat seperti ini, saya selalu tanya, teman-teman. Apa mau saya aturkan waktu untuk ngobrol lewat Google Meet? Mungkin besok atau lusa? Jadi, saya tanya, mungkin besok atau lusa? Saya nggak tanya, enaknya kapan, ya. Nah, karena kalau kapan, itu biasanya jawabannya, ya, kapan-kapan aja lah. Yaudah, nanti aja kalau ada waktu. Akhirnya nggak ketemu, teman-teman. Tapi kalau kita langsung tentukan, besok atau lusa, itu orang langsung berpikir. Aduh, besok saya nggak bisa. Yaudah, lusa aja. Oke nih, ketemu lusa, kan. Kalau udah ketemu lusa, langsung tanya lagi nih, misalkan di sini. Mau siang atau sore? Jadi, terus kita yang arahkan, teman-teman. Jadi, orang yang... Saya pernah baca suatu buku, teman-teman. Teman-teman, kalau misalkan orang yang memberikan pertanyaan, itu mereka yang mengatur pola percakapannya, teman-teman. Jadi, saat kamu ingin sama calon prospek, teman-teman, atau calon pembeli, itu pastikan kamu yang bertanya, teman-teman. Tanya-tanya itu nggak hanya tanya biasa, tapi tanyakan sesuatu dan berikan dua pilihan, teman-teman. Contoh, kamu hindarilah hal-hal yang seperti ini, misalkan. Kamu transfer kapan, jadinya beli berapa, apalagi. Enaknya kita ketemu di mana, nah, itu hal-hal yang harus kamu hindari, teman-teman. Pastikan terus berikan dua pilihan, teman-teman. Dan ini ilmu NLP juga, sebenarnya, dan kamu bisa langsung terapkan, teman-teman. Karena cara ini juga ampuh untuk follow-up, apalagi untuk closing, ya. Yang keempat adalah dua kali 24 jam. Jadi, agar mereka tetap ingat dengan kamu, teman-teman, apa yang kamu berbincangkan. Pastikan kamu sudah menindaklanjutnya mereka maksimal dua kali 24 jam, ya. Jadi, kalau misalkan dia tanya-tanya nih, hari Senin, gitu kan. Selasa atau Rabu, kamu harus sudah follow-up. Kenapa? Karena kalau Kamis atau Jumat itu sudah lupa, biasanya, teman-teman. Atau mereka sudah tidak panas, gitu ya. Sudah, apa ya, hawanya itu sudah males, gitu kan, beli, kan. Tapi kalau dua kali 24 jam itu masih, ya, oke lah. Mereka masih ada keinginan untuk beli produk gambar. Jadi, pastikan dua kali 24 jam, kamu harus sudah follow-up mereka, teman-teman. Dan follow-up maksimal berapa, itu tergantung sih. Disesuaikan saja. Karena kalau dari saya pribadi, itu biasanya saya satu sampai dua kali saja follow-up. Jadi, kalau mereka misalkan sudah tidak bales, ya sudah saya tidak follow-up. Kalau saya seperti itu, ya. Yang kelima adalah jangan paksa mereka dan cari tahu apa kebutuhannya, teman-teman. Ingat, teman-teman, kita berhubungan dengan manusia, teman-teman. Yang mana manusia itu punya emosi, gitu kan. Jadi, kalau misalkan semua orang kan nggak suka dipaksakan. Jadi, kalau misalkan orang itu nggak minat dengan kamu, ya sudah, nggak usah dipaksa, gitu kan. Nggak usah dirayu-rayu, gitu kan. Ataupun kita nggak usah kayak troksannya ngemis, gitu kan. Kenapa? Karena ya masih ada orang yang lain yang butuh barang kita. Dan orang yang nggak beli sekarang itu belum tentu nggak akan beli selamanya, teman-teman. Itu yang harus, teman-teman. Ya, jadi, alih-alih teman-teman tanya, Halo, Kak, gimana? Jadi beli atau nggak, gitu kan. Coba kamu tanya yang lebih smooth, gitu kan. Yang lebih manusiawi, gitu kan. Katakanlah, ya. Contohnya seperti ini. Halo, Kak Andrea, Lisa. Lisa itu maksudnya saya, gitu kan. Lisa ingin menindaklanjuti ulang terkait percakapan yang kemarin nih. Apa ada yang bisa Lisa bantu? Jadi kan lebih smooth, kan. Orang kan lebih, ya, emosinya lebih enak, kan. Kalau misalkan percakapannya sopan, gitu kan, halus, seperti ini. Jadi, ya, ini yang bisa kamu pakai, gitu kan. Jadi, ingat, teman-teman, menjadi kita itu menjadi orang yang nyaman, gitu kan. Itu lebih mudah untuk mempersuasai orang lain, teman-teman. Dibandingkan kalau kita itu kayak rasanya memaksa, gitu kan, ya. Terus percakapannya cuek, gitu kan. Kamu juga bisa fleksibel, menambahkan emoticon, senyum, ketawa, dan lain-lain itu juga boleh banget, ya. Jadi nggak usah terlalu kaku untuk follow-up, ya. Dan kenapa follow-up ini penting, teman-teman? Dan kenapa kamu harus follow-up calon prospek, calon pembeli, pembeli, pelanggan harus semua di-follow-up? Kenapa? Karena bukan menurut saya, teman-teman, tapi menurut smallbistrends.com, yang mana 2% penjualan terjadi pada kontak pertama, teman-teman. Jadi, ingat, kalau mereka misalkan belum beli sekarang, belum tentu nggak akan beli, teman-teman. Karena menurut jatanya hanya 2%, jadi misalkan ada 10, gitu ya, calon prospek, ya. Mungkin hanya 2 yang beli pada kontak pertama, ya. Tapi kontak ketiga, keempat, bahkan kelima sampai 12 kali, itu lebih besar, teman-teman, peluangnya, gitu kan, presentasenya, kan. Jadi, ingat, teman-teman, nggak beli sekarang, belum tentu nggak akan beli. Jadi, pastikan kamu selalu follow-up calon customer, calon pembeli, pelanggan, apalagi semua harus di-follow-up. Karena itu penting banget, teman-teman. Dan dengan kita itu follow-up, kita bisa dapat berpotensi, ya, untuk meningkatkan conversion rate atau closing rate, gitu, ya. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja dari saya tentang gimana sih caranya follow-up, gitu kan, yang tepat, yang sudah dipakai dimanapun, dan yang lebih efektif, gitu kan, yang kita sudah pakai juga. Kamu bisa langsung praktekan, kamu bisa langsung contek, silakan langsung di-aplikasikan di bisnis kamu. Pastikan juga kamu subscribe channel ini, aktifkan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana sih cara melakukan pemasaran di media sosial. Kamu juga boleh banget memberikan kritik dan saran terkait video ini, dan apa aja sih yang kamu ingin bahas, topik-topik ke depan untuk kita bahas, dan kita pasti akan baca satu per satu komen dari kamu. Itu aja dari saya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.